Baik semoga panjenengan memberikan kebarokahan terhadap kita semuanya Birojabah yang mana kebarokahan itu kita telah dimasukkan terhadap bulan yang mulia Yaitu bulan Birojab wa syabana dan bulan syabana Tapi doa tidak hanya sampai itu Semoga kebarokahan yang dihasilkan di bulan Birojab dan bulan syabana Dan semoga kita sampai usia kita terhadap bulan Karena baginda Nabi menyampaikan Dengan pariha man sing sopoh uong Berarti? Apa? Man siapa saja orangnya disini Tidak ditentukan laki-laki atau perempuan Mau laki-laki atau perempuan Orang kaya atau orang miskin Orang tinggi atau orang bangga Orang mancung atau orang pesek Ada yang pesek Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kan benar Alhamdulillah pesek-pesek juga masih Tetangga saya memancung modern hari ini Ya berarti yang pesek juga Alhamdulillah Bila daripada mancung mati Menil pesek Bisa bernafas Lanjut 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 Mau orang kaya atau orang pesek Orang putih atau orang hitam Ada yang hitam Mana orangnya? Mana 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 mana? Alhamdulillah Kereta api dia hitam Banyak yang mengantin Kejutanan Orang hitam Wahai para orang hitam semua ya Orang hitam Man siapa saja orangnya Pariha Orang ini merasa bahagia Ketika mau masuk pulang Ramadan Kira-kira orang sini suka bahagia apa enggak? Bahagia Benar Tetangga saya Kalau mau belan Ramadan Karena pusing Apalagi masa Corona Masa dikit Yang nantri ke pengadilan cerai Hanya gara-gara mau masuk bulan Ramadan Mas tanya sepele sih Bang Ini Seminggu lagi Ramadan Bang Abang tuh enggak kerja Suami Kalau Suami Laki-laki Walaupun salah Kalau dibentang Seperti itu Kadang sakit hati juga Berapa ini? Mohon bang Suami mana yang tidak ingin Membahagiakan istrinya Berapa ini? Ayo Suami mana yang tidak ingin istrinya bahagia? Tidak ada Semua suami pasti menginginkan istrinya bahagia? Semua suami pasti menginginkan hidupnya bahagia? Iya Tapi terkadang Keadaan yang menjadikan seperti itu Tidak ada suami yang ingin menelantarkan istrinya Tidak ada suami yang ingin menelantarkan anaknya Tidak ada suami yang ingin membahagiakan keluarganya Betul? Betul Tapi kadang hidup dan kehidupan Tapi kalau seandainya Walaupun udah Jelas gak punya kerja Jangan dia omong mulu Ini bu Kadang-kadang dikit-dikit Nyindir Beneran kan? Nih Ibu Masalah resep Bukan karena kerja Ataupun gak kerja Mohon maaf Semua kita yang gak kerja Kadang makan Setiap hari bisa Beneran? Ayo Lihat nih Mau saya ajak Untuk menubuhkan sebuah keyakinan Doa untuk Apa yang menyakini Bawa reseki dari Allah Siap? Ya Bener Mau ngikut? Awas Mau ngikut Cicak Cicak Saya mau ketawa Udah ngikut baik Yang penting dengerin sampai selesai Siap? Oke Cicak Cicak Diting Diam 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 Maraya Datang Suik Kamu Datang Suik Makanya Gak ada yang makan sekali Gak ada Ibu juga pengen berkali-kali Walaupun terkadang Cuman sekali Apa ini? Makan Makan Maksudnya Pak Ustaz Betapa kenceng Kelihatan Itu Pengen gitu Lanjut Balimani Cicak Cicak Diting Diam Diam Maraya Datang Seik Nyabuk Soalnya saya Bawa dalil Melongo Melongo Ya karena gak ngerti Bu Diting Saya bawa cicak Cicak Orang sini ngerti cicak Situ adanya dimana? Tembok Di tembok Kalau rumahnya tembok Coba Apa rumahnya Pilih? Angker Oh Berarti di dinding Oke Setakat di dinding Lengu cek Cicak Adanya di? Diting Oke Cicak Bisa terbang Ini pelajaran Tauhin Jadi Cicak Itu Kerjanya Hanya Nemplok Dinding Berengar Dia gak bisa terbang Dia gak bisa Apa-apa Tapi Sampai detik ini Cicak Masih Pada bisa hidup Bisa bikin anak Ya gak cicak Ini maaf Jadi Ini maaf Kalau Suami Kerjanya Hanya Nemplok Di asur Gak mau Keluar Gak mau Kerja Itu namanya Cicak Malas Astagfirullah Orang Sini Ke suami Bila Cicak Itu Namanya Malas Malas Suaminya Dibilang Cicak Berarti Kalau begitu Malam Jum'at Suaminya Munaik Kampuk Berarti Kampuk Dinaik Dini Cicak Kampuk Kampuk Suaminya Mula Mualas Istri Mualas Berarti Cicak Lagi Naik Punya Anak 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 Malas Berarti Seberwarga Besar Cicak Nih Suami Kita Kerjanya Nemplok Berarti Itu Namanya Malas Kaya Halo Jangan Langsung Cicak Sini Cicak Cicak Pas Rumah Wah Nggak Mau Kenapa Lu Cicak Lanjut Cicak Tidak Bisa Terbang Cicak Tidak Bisa Manggul Apa Mikul Tanggul Cicak Tidak Bisa Niti Karena Ada Orang Yang Yang Kena Duduk Itu Dari Hasil Suting Anak Bisa Bisa Suting Itu Manggul Kalau Suami Suting Menang Tim Buting Astag Allah Kita Tidak Ada Orang Yang Kena Dari Not Berada Ata Disuruh Orang Disini Iya Iya Nih Mohon maaf Cicak Tidak Bisa Nyoti Cicak Tidak Bisa Youtuber Gak Bisa Maklo Bada Cicak Assalamualaikum Selamat Welcome To my channel Bada Cicak Yang Gada Kecuali Cicak Yang Di rumah Tapi Pertanyaannya Cicak Cicak Masih Diberi Rezeki Sama Allah Yang Mana Resetinya Cicak Itu Adalah Nyamuk Yang Bisa Hebrew What Is The Meaning Hebrew Jadi Hebrew Itu Adalah Terbang Kalau Nyamuk Nyamuk Maburnya Terbang Apa Raya Maburnya Maburnya Terbang Cari Maburnya Terbang Saya Maburkan Orang Betul Kan Tapi Semuanya Orang Sini Tau Ya Tau Ya Maksudnya Orang Sini Tau Ya Dia Jarin Sama Mengajok Maksudnya Sama Mengajok Dia Jarin Yang Namanya Biber Itu Adalah Mabur Itu Tidak Bisa Mabur Tapi Makanan Cecet Mahluk Yang Bisa Mabur Jika Nyamuk Mau Dimakan Cecet Nyamuk Mabur Kira-kira Cecet Bisa Ngejar Abang Bisa Beli 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 Sudah Bari Bintar Cuman Baru Beli Beli Benar Benar Saya Mengantimin Mengantimin Saya Makan Panas Itu Saya Minum Panas Lidah Saya Langsung Pak Jadi Bihanya Mangan Minum Dingin Ngopi Dingin Ngopi Dingin Begitu Saya Minum Panas Katanya Dingin Siap Tari Orang Sini Mungkin Banyak Banyak Boong Iya Iya Dingin Yang Ngopi Dingin Ngopi Dingin Diminum Tanah Bati Bo Ya Berarti Bahasa Itu Bagaimana Orang Dan Lingkungan Dingin Jarewong Indramayu Wong 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 Kenek Wong Kenek Yaitu Jarewong Kenek Dibanding Dingin Jarewong Tanah Kalau dikit Amat Dingin Adalah Apis Apis Beda Berarti Oleh Karena Itu Saya Teringat Sebuah Pisah Gini Ada Orang Jawa Nikah Sama Orang Sunda Jadi Janda Jawa Sunda Itu Tampah Janda Bagaimana Berbunga Hai Begitulah Kata Roma Irama Orang Sunda Nikah Sama Orang Sunda Seminggu Setelah Pernikahan Menantunya Yang Orang Jawa Ini Main Ke rumah Mertuanya Yang Orang Sunda Ditanya Gimana Sekarang Istrimu Jadi Si Bapaknya Nanya Anaknya Terhadap Suaminya Alhamdulillah Malam Siang 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 Ya Diham 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 Orang Ini cerita Nanti akan Saya simpulkan Dan akan Saya Bahas Untuk Menjadikan Sebuah Orang Jawa Dengan Jawa Medok Ya Diham Iya Diham Tapi kan Kalau bahas Medok Bismillahirrahmanirrahim Jawa Bismillahirrahmanirrahim Orang Orang Jawa Berdoa Langsung Bapaknya Orang Jawa Detik ini Ceraikan Anak Buah Mudah Anak Buah Dia Ini beda Pemikiran Dan Pemahaman Orang Jawa Si mantunya Pengen Muji Istrinya Alhamdulillah Dia Sendirian Jadi hanya Untuk Menunjukkan Bahwa Istrinya Itu adalah Orang Yang Mandiri Gak Merepotkan Suami Ulang Terjadi Adik WN Sendiri Gak Pernah Merepotin Saya Dia Malam Malam Tandang Sendiripun Tidak Pernah Marah Ini Memuji Maksudnya Cuman Pemikiran Orang Sunda Adik WN Itu Adalah Mata Kata Bapak Seorang Ikan Anak Buah Sekarang Juga Kenapa Mudah Terus Nah Ini Artinya Apa Kita Kalau Belum Faham Sesuatu Dan Arti Juga Maknanya Jangan Lantas Mengambil Sebuah Kesimpulan Jelek Terhadap Orang Lain Betul Adalah Kadang Kadang Tuh Apaan Tuh Berangkat Sore Kulangnya Pagi Pagi Muja Ikan Muja Bukan Maju Ya Padang Ada Yang Gitu Dia Ngomongin Lihat Kamu Tuh Mana Hasil Maji Kamu Belang Satru Utang Makin Nambah Mana Hasil Maji Bukan Saat Ada Sini Tuh 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 ngaji nggak ada ngaji yang bisa bikin sufi orang kalau ngaji bisa bikin sufi orang kiaislah para sufi semuanya kalau ngaji pikir manakin bisa bikin sufi nggak bakalan ada karena memang manakib tidak menjanjikan banyak uang manakib tidak menjanjikan lunas utang maka ngaji manakibandikiran solawatan rapi pendiatan untuk hanya ibadah kepada untuk mencari sebuah kekayaan bukan untuk melunaskan utang tapi ngaji adalah untuk ilahi masalah rezeki hikmah nih kayak cek-cek tadi cek-cek pun nggak bisa mabur nggak bisa mabur tapi cek-cek masih bisa makan ngamuk yang bisa berarti pertolongan Allah bukan dari seberapa besar ketuatanmu pertolongan Allah bukan dari seberapa banyak haramu pertolongan Allah bukan dari seberasa hebat teknik usahamu seberapa banyak relasimu tapi pertolongan Allah seberapa tetap kamu dengan Allah cek-cek saja karena dijamin wa mamindabatin filaudi illa alallahi rizquha karena sudah dijamin rezekinya sama Allah maka cek-cek yang tidak kena kekuatan sekalipun masih diberesiki masih dikasih yang makan sama Allah yang mana makannya cek-cek dari hewan yang dapat terbang artinya apa berarti pertolongan Allah jangan kau andalkan seberapa banyak kekayaanmu karena kekayaan suatu saat akan menganggap remeh kepada orang lain karena hari ini boleh yang kuhina dia dihina tapi suatu saat ada kalaknya kita yang ada di bawah dan yang kita hilang berada di atas kejayaannya sekarang kita bisa ibadah sekarang kita bisa dikir tapi besok belum tentu kita masih bisa dikir kepada Allah Maka jangan pernah kau memandang remeh memandang sebelah mata orang yang belum bisa ibadah kepada Allah jangan pernah kau mempunyai orang mereka karena susah dan rata dengan urusan kita betul betul dan begitu pun anda yang sekarang berada di dalam kehinaan yang penting jalani syukuri nikmati apa yang Allah titikkan terhadap kita maka mohon maaf dengan kerelaan hati kita akan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kau yang dihina sekarang jangan pernah membalasinan orang dengan sebuah kebencian yang kau lakukan terhadap orang yang menghinakan engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang bergeru sehernya kotoran itu terlihat kesucian terlindung jua cinta bukan hanya cinta hadir di dalam jiwa biarlah salah di mata mereka biar perbedaan terlihat biar perbedaan terlihat antara kita ku harap engkau kan terima walau dipandang kita namun hak kita cinta kita kita yang ini kau yang dihina oleh orang lain engkau bagaikan air yang jernih di dalam berkas yang berdebut kau dulunya bukan kiai kau mulunya hanya supir kau mulunya hanya tukang kuli kau mulunya ada pemabot bahkan kau tidak pencuri pelacur sekalipun hinaan celahan maki yang datang terhadapmu tapi tetap mau bagaikan air yang jernih di dalam berkas yang berdebut bahkan ayo mohon tukang kiai 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 Hanya di mata Karena cinta di mata dapat direkayasa Cinta di mata dapat dibuat-buat Kau ingin kelihatan cantik di mata orang Maka kau bisa mempercantik dirimu dengan modal yang kamu punya Betul? Kulitmu kurang putih Maka kamu bisa membelit-memutih Kalau gak ada pemutih yang pakai toas Gak ada toas di cek putih Sekarang ada krim jam dan malam Biar kelihatan kinclong Sekarang akan biar glowing Ada kan? Ayo Cinta bukan hanya di mata Karena cinta di mata dapat direkayasa Kau ingin dikatakan kiai Tidak beli gamis ke toko Tidak beli sorban Tidak beli eagle Maka orang lain yang gak kira kamu Akan mengambil kamu Tapi mohon maaf Kau cinta seperti itu Biasanya tidak akan pernah berpulauan Dalam hidup dan kehidupan kita Karena cinta sejati akan hadir di dalam jiwa Cinta hadir di dalam jiwa Cinta sejati akan hadir di dalam jiwa Rasa dan perasaan yang Allah titip di dalam kita Maka kalau sudah seperti itu Biarlah salah di mata mereka Biarkan burukmu dianggap salah Temenmu dianggap salah Pasangan yang dianggap orang hina Biarkan salah di mata mereka Biar perbedaan Antara Artinya apa Perbedaan yang mencolok Kau yang imamin bukan dari kalangan kiai Kau bukan Tidak pernah mondok Tapi mohon maaf Perbedaan itu Jika akan menganggungkan cinta kita Kenapa? Karena cinta yang hadir di dalam Di dalam Maka kalau sudah seperti itu Satu sama lain akan mengatakan Ku harap engkau Kan terima Walau dipandang Hina Ku harap engkau akan terima Yang jamaah mengatakan kepada imamnya Ku harap engkau mengakui jamaahnya Dan begitu pun imam Yang dihina Yang tidak pernah dipandang Apa yang Mulya oleh orang Selalu dipandang sebelah mata Satu sama lain akan saling mengatakan Ku harap engkau akan terima Walau dipandang Hina Begitupun hubungan kamu Pasangan kamu dianggap hina Dan lain sebagainya Tidak akan pernah tergoyahkan Kalau cinta hadir di dalam Kalau sudah seperti ini Cinta kuat Satu sama lain Saling menguatkan Maka yakini Ini yang akan Kalau sudah istiqomah Dalam pikiran Hinaan Cercahan Mabian Mabian Dijelek-jelekin orang Sama istri kamu dijauhin Dimusuhin Sama suami kamu dimusuhin Sama orang tua kamu kadang dijauhin Kadang-kadang menghalangi maji Tapi dengan Piyakinan kamu Istiqomah Tidak pernah kamu putuskan Tapi kamu tidak pernah Memberikan kebencian Sebagai orang Yakini Tatanas Salam Alayhi Maka Allah akan Menurunkan Malaikat-malaikat Penolong Tidak Maka Kita pun akan Mengatakan Suatu hari nanti Pastikan bercahaya Pintu akan terbuka Kita langkah bersama Disitu kita lihat Bersinarnya hakikat Debu jadi permata Hina jadi mulia Bukan hayalan Yang Abah berikan Tapi keyakinan yang nyata Kenapa Kalau keyakinan kita sudah mantap Tanpa memberikan kebencian Kepada orang lain Yakini Jika istiqomah Sudah benar Suatu hari nanti Di tengah-tengah ujian Yang kamu lakukan Di tengah-tengah ujian Yang kamu jalani Suatu hari nanti Pastikan bercahaya Ini tatanan salur Pintu akan terbuka Pintu resekimu Akan terbuka Pintu bisnismu Akan terbuka Pintu rumah tanggamu Akan terbuka Pintu apapun Akan dibuka Sama Allah Dan pintu Pintu Bahrai Akan ditutup Sama Allah Maka kalau sudah Seperti itu Kita langkah bersama Jadi bukan hanya Yang menimati Bukan hanya seorang Tapi kita langkah Bersama imam Jamaah Keluarga Tetap Semuanya Kita akan langkah bersama Disitu Kita lihat Bersinarnya Hakikat Hakikat apa Hakikat sebuah Keistikomahan Yang selama ini Ajarkan di tempat ini Jirai Ramai Waalaikumsu Dan orang Kami bersama Ajarkan di tempat ini Ajarkan di tempat ini Jadi permata Koyang yang dihina Ajarkan di permata Ajarkan di tempat ini Ajarkan di tempat ini Bukan Koyang yang hayalan Kepada kita Tapi Keyakinan Yang Karena Cinta Lautan berapi pasti akan kurenang jual karena kalau cinta sudah tertanam mohon maaf lautan berapi pasti akan direnangi diman baru lautan hutang sudah berhenti ngaji baru lautan hinaan sudah berhenti ngaji bahwa antara jarak Indramayu Karawang sudah ambil susah atau kalau bagian saya istikamah terasa parah berat jangankan hanya jarak Indramayu dan Karawang lautan berapi pasti akan kurenang jual jangankan hanya punya tangan ada lautan berapi pun akan direnang cua karena ada rasa kalau cinta sudah melekat aik letok terasa kalau cinta sudah bersemayam maka daun tangung serasa gudang garam kalau cinta sudah melekat air tawar terasa baju akhirnya sebuah hakikat keimanan akan tercacat maka semoga yang istikamah dan istikamahkan oleh Allah mengikuti guru dan orang-orang kita bersama apapun yang terjadi sebuah jawaban akan terpuncang dan beliau membawa keyakinan keimanan dan kecintaan pikirkan dan bermakna dekat yang sungguhnya dipandung pesantara al-Bandani setiap bulan minggu dibawa akhir salir sayegi wa sayeguna apapun yang terjadi sebuah jawaban akan terpuncang bahwa Allah itu maha Allah itu maha walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.